Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah SWT memberikan kepada kita sekalian kesempatan sehingga pada sore hari ini Allah SWT mengizinkan kita sekalian untuk kembali bertemu. Untuk melanjutkan pelajaran kita yakni terjemah. Bukan yang lalu telah kita setorkan surah Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 9, apa 10 ya? 10-10. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada ayat 11 sampai insya Allah mudah-mudahan sampai selesai. Salamat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh umat yang siqoh menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, kita buka kerjaan kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Sekarang sepakalah ala ayat 1 sampai ayat 9. Nama. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan syaitan dan jim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Allah, 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 Allah. Yang pengasihkan. Sabihis, sucikanlah, ismanama. Robika Tuhan kamu, Allah, 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 yang mahat ini. Aladi kolakofasawa. Aladi yang menciptakan dan Aladi kolakofasawa yang menentukan dan menyempurnakan. Waladi kodaro wahada. Dan yang menentukan. Dan wahada. Waladi kodaro wahada. Dan memberikan petunjuk. Aladi kolakofasawa yang menentukan dan yang mengeluarkan rumput-rumput. Pajak alahu kusawan awa. Dan dia jadikan kering dan Pajak alahu kusawan awa. Lalu dia jadikan kusawan hitam. Eh kering. Ah kak, hitam-hitaman. Iya. Sada koloh, lasik. Ngambar, kolovik. Bisa kilofiran. Selanjutnya, silakan. Nomor dua, enggak ada, Uni. Oh, Wardah. Wardah, ya. Ya, silakan. Umi Wardah baru hadir. Umi Wardah, silakan Umi Wardah. Belum siap, pertanyaan Umi. Belum siap, berarti ke Ayahma dulu. Ya. Assalamualaikum, Sada. Waalaikumsalam, Warahmatullahi. Ayat, ayat, ayatnya sama. Satu lima, karena dua, nomor dua. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Sesuai aja. A'udhu billahi minash shaytanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Tep, asasalim. Tabihis ma'arrabi ka'almaslah. Al-lazhi khulako. Al-lazhi khulako. Fasawwa. Wal-la-zih 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 Kud-dar-u Fahad-a Wal-la-zih Wal-la-zih Kud-dar-u Fahad-a Wal-la-zih Ah-roja Mar'a Faja'alahu Gusa'an ah-wa Artinya Sabih Sabih sucikanlah Sabih Asma Asma itu nama Robika Tuhanmu Yang maha tinggi Sucikanlah nama Tuhanmu Yang maha tinggi Al-la-zih Yang Dia Dia menciptakan Pasawa Dia menyempurnakan Al-la-zih Dia menciptakan Yang menciptakan Dan yang menyempurnakan Al-la-zih Kud-dar-u Fahad-a Fahad-a Al-la-zih Dan yang Wadan Al-la-zih Yang Kud-dar-u Menentukan kadar Fahad-a Tunjuk Benarkah Ustaz Barok Allah Dua lagi Walazi Wadan Watuwa Dan Al-la-zih Yang Ahroja Dia Menumbuhkan Al-mar'ah Rumput Rumputan Wajah 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 Menjadikan Wajah Kering Ah Wah Kehitaman Wajah Wajah Barok Allah Fik Jazak Wajah 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 Masya Allah Selanjutnya Umi Wardah Umi Wardah Udah bisa Apa belum Kalau belum bisa Saya 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 Umi Wardah Udah siap Baik Silahkan Umi Wardah Oh Begitu Baik Saya Sajam Wajah Wajah Sanuk Kori Uka Fala Tansa Sanuk Sanuk Kori Uka Kami Akan Membacakan Fala Maka Tidak Akan Tansa Kamu Lupa Ila Masya Ila Masya Allah Ila Masya Allah Inna Hu Ya'lam Ya'lamul Jahru Wama Wa 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 Ya'lamul Jahru Wa 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 Ya'khfa Ila Kecuali Ma Apa Shia'Allah Masya'Allah Apa 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 Allah Kehendaki Kehendaki Innahu Sesungguhnya Ya'lamu Mengetahui Al-Jahru 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 Yang Tampak Wa Ma Dan Apa Ya'khfa Yang 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 Tersembunyi Ya'khfa Nuh Yassir Ruka Lil Yusro Wa Anu Wa Yassir Ruka Dan Kami Akan Mudahkan Lil Yusro Kepada Kepada Kemudahan Kemudahan Fazakir Inna Fazakir Inna Fa'ati Zikro Fazakir Maka Berilah Peringatan Inna 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 Fa'ati Sesungguh Sesungguh Bermanfaat Al-Ad Zikro Peringatan Sayu Sana Saya Zakaru Saya Zakaru May Yahshya Saya Zakaru Akan Mendapat Pelajaran Man Orang Yahshya Yang Takut Nah Baru Masih Terbata-bata Ustaz Nggak Apa-apa Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam Saya juga Nomor 6 Nomor 6 Juga sama dengan Ustaz Nggak Sanuk Sanuk Kori Sanuk Kori Uka Falatang Sa Sanuk Kori Uka Kelak Kami Akan Bacakan Falatang Bacakan Kepadamu Kanya Kepadamu Falatang Maka Tidak Akan Lupa Maka Kelak Engkau Tidak Akan Lupa Ila Masya Allah Ila Kecuali Masya Allah Apa Yang Allah Kehendak Sesungguhnya Ya'lamu Dia Mengetahui Al-Jahra Yang Yang Terang Wama Dan Dan Apa yang Yahva Tersembunyi Wanu Wanu Yashiruka Wanu Yashiruka Lil Yusra Dan Kami Akan Memudahkan Kamu Lil Bagi Yusra Kemudahan Ya Fadakir In Nafa'ati Dikro Fadakir Maka Berilah Peringatan In Sesungguhnya Nafa'ati Kami Sesungguhnya Berguna Dikro Peringatan Itu Saya Zakar May Yahsham Telak Akan Diberi Peringatan Akan Menerima Telak Akan Menerima Peringatan Man Orang Yang Yahsham Takut Terhadap Allah Masya Allah Barak Allah Fik Alhamdulillah Jazakillah Khairi Ustazah Wa jazakillah Khairi Selanjutnya Alhamdulillah Muda Ustazah Murahmatullah Gimana kabarnya Alhamdulillah Sehat Ustazah Ustazah Sehat Ustazah Alhamdulillah Silahkan Baik Ustazah Aku berlindung kepada Allah Dari segala badan syaitan Yang terkutu Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sabih Isma Rabbika Al-A'la Sabihi Sucikan Isma Nama Rabbika Tuhanmu Al-A'la Yang Maha Tinggi Al-A'la Al-A'la Zih Al-A'la Zih Kholako Fasawwa Al-A'la Zih Yang Kholako Menciptakan Fasawwa Dan Menyempurnakan Ya Wal-A'la Zih Qadda Rof Fahada Wal-A'la Zih Dan Yang Qadda Rof Lalu Memberikan lalu menentukan kadar wahada dan memberi petunjuk dan yang akhroja tumbuhan mengeluarkan atau menumbuhkan menumbuhkan mara rumput-rumputan faja'alahu faja'alahu gusa'an ahwa faja'alahu dia menciptakan ya menciptakan gusa' kering ahwa kehitam-hitaman ya sudah barakallahu jazakillahu fai'an barakallahu sukan jajakil lahir dan kasih rumput-rumput jazakillahu aku berlindung aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk sanu'alahu sanuq kami akan bacakan kepadamu Al-Quran falah maka tidak akan tangsa engkau lupa ila masya'allah inna hu ya'alamul jahra wa ma yakfa' ila kecuali masya'allah apa-apa yang Allah hendaki inna hu sesungguhnya dia ya'alamu mengetahui al-jahra yang terang wa ma dan apa-apa yang yakfa' tersembunyi wa nu yasiruka lilyusra dan wa nu yasiruka dan kami mudahkan kamu lilyusra kepada kemudahan fazakir inna fa'ati zikra fazakir maka berilah peringatan inna fa'ati sesungguhnya bermanfaat inna fa'ati zikra peringatan saya zakaru may yakshya saya zakaru akan menerima peringatan may yakshya bagi orang-orang yang takut takut kepada Allah ya asyik saja jazakillah khair jazakillah khairan barakallahu fiqh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullah ya 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 aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sabbihi isma rabbika al-a'la sabbihi sucikanlah isma nama rabbika Tuhan kamu al-a'la yang maha tinggi al-a'la al-a'la'zi al-a'la'zi khalako al-a'zi khalako fasawwa al-a'zi yang khalako menciptakan fasawwa lalu menyempurnakan wal-a'zi qaddaro fahada wal-a'zi dan yang wal-a'zi qaddaro menentukan tahdir fahada lalu memberi petunjuk wal-a'zi qaddaro fahada wal-a'zi akhrojal mar'a wal-a'zi dan yang akhrojal menemukan atau mengeluarkan al-mar'a tumbuh-tumbuhan atau merumpukan faja'alahu husa'an ahwa faja'alahu lalu dia menjadikannya husa'an kering ahwa kehitam-hitaman sadaqallahul azim sadaqallahul ya zaki lakuin kashiran barakallahu barakallahu ya zaki amin ya Allah selanjutnya masih ada ya nomor 8 silahkan nomor 8 tidak ada ya Usteli nomor 9 saya nomor 8 tidak ada ya nomor 8 tidak ada nomor 1 saja mohon bimbingan ya ya silahkan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Bismillahirrohmanirrohim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sabbihi isma rabbika al-a'la sabbihi sucikanlah isma nama rabbika Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi dia menciptaku fasawa lalu dia menyempurnakannya wal-lazi kodar kodar kodaro kodaro fahada wal-lazi kodaro fahada wal-lazi dan yang kodaro dia menentukan fahada lalu dia lalu dia beri petunjuk wal-lazi akhroja akhrojal mar'ah wal-lazi dan yang akhroja dia keluarkan al-mar'ah rumput-rumputan faja'allahu 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 lalu di faja'allahu Allah menjadikan dia lalu Allah menjadikan dia gusa'ah kering wa kehitam-hitaman sodak Allah Allah maha benar Allah dengan segala firmannya masya'allahu barakallahu fiqh masya'allahu masya'allahu dan kasih rambut saja selanjutnya Ustaz Ustaz Iba Assalamualaikum Warahmatullahi berkatul wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Maka kami kami akan bacakan kepadamu falatangsa maka maka engkau akan falatangsa maka engkau tidak akan lupa iya ilah masya'allahu innahu ya'alamul jahra wama yakfa ilah kecuali masya'allahu apa yang Allah kendaki innahu sesungguhnya dia yaklamu mengetahui al-jahra yang terang wama dan apa yang yakfa tersembunyi nah wanu yasiru kalil yus wanu yasiru kalil yus roh wanu yasiru ka dan dan kami akan memudahkan lil yus roh untuk kemudahan fadhakir in nafa'ati dhikro fadhakir maka berilah peringatan in sesungguhnya na'a nafa'ati bermanfaat al-dhikro peringatan saya dhakarum yaksya saya lelakaru maka akan menerima peringatan man orang yang yaksyah takut ya rizadah sampai 10 ya iya rizadak 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 barakallahu fiqh selanjutnya umi yuyun ya assalamualaikum ustazah mohon bimbingan wa'alaikumsalam warahmatullahi silahkan ibu yuyun aku berlindung kepada Allah dari kodaan setan yang terkutuh bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sabbihisma rabbika al-a'la sabbihi sucikanlah ma'a isma nama rabbika Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi alladhi kholaqo fasawwah alladhi yang kholaqo menciptakan fasawwah dan menyempurnakan ciptanya alladhi khodaro fahada alladhi yang khodaro menentukan kadar fahada dan petunjuk nah alladhi khodaro alladhi khodaro fahada alladhi akhrojal maha yang aladhi yang akhrojah menumbuhkan al-mara rumputan paja'alahu gusa'an ahwah paja'alahu dan menjadikannya rumputan itu gusa'an kering ahwah kehitam-hitaman nah sukran jajakilah khoyrus tajah wajiz zakilah khoyrun sudah selesai semua ya sudah sudah satu ini olas ya nah kita lanjut gimana baca enggak itu ada tulisannya menyimak menyimak berarti sudah selesai kita lanjut ya ya kita lanjut di ayat yang ke 11 bismillahirrohmanirrohim dan akan menjauhinya orang yang celaka dan orang orang yang celaka akan menjauhinya lanjut alladhi yaslannarol kubara alladhi yang yasla akan masuk akan masuk an naro ke dalam neraka al-kubara yang besar yang akan yang akan masuk ke dalam neraka yang besar yang dahsyat terimal yang terimal kemudian t板 yam tu tidak mati dia tidak mati fiha di dalamnya di dalam neraka tersebut Dan tidak pula hidup Jadi dalam neraka tidak hidup Dan tidak mati Telah beruntung Sungguh telah beruntung Min, aman, orang yang Tazakka mensucikan dirinya Tazakka mensucikan atau membersihkan dirinya Wadhakaros ma rabbihi fasolla Wadhakaro dan dia mengingat Ismah, nama Rabbihi, Rabbnya Fasolla, lalu dia sholat Lalu dia sholat Bal tuqsiruna alhayatat dunya Bal bahkan tuqsiruna Mereka Kalian Tuqsiruna Kalian memilih Bahkan kalian memilih Alhayatat dunya Alhayatat kehidupan Ad dunya Dunia Bahkan kalian memilih kehidupan dunya dibanding kehidupan akhirat Yang maksudnya Wal akhiratu khairu wa abqa Wal akhiratu dan akhirat Khairun Lebih baik Wa abqa dan lebih kekal Dan lebih kekal Dan lebih kekal Inna Sungguh ini Benar-benar Ada di dalam kitab-kitab Terdahulu Suhufi Ibrahim Wa Musa Suhufi Yakni Kitab-kitab Ibrahim Wa Musa Dan Musa Umatillah Rahimakunallah Di Ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Mensucikan Allah Tentang kesucian Allah subhanahu wa ta'ala Dimana disini disebutkan bahwa Nasanya Sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Tiga perkara Kemarin Dalam Namanya Dalam semua sifat-sifatnya Dan juga dalam Segala Hal Membersihkan diri Dari Kesirikan Kemudian Kita lanjutkan Di dalam Ayat Sebelas ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Maka berikanlah Peringatan Karena Sesungguhnya Peringatan itu Akan Bermanfaat Bagi orang-orang Yang Beriman Karena Sesungguhnya Peringatan itu Sangatlah Bergunah Saya Saya Dan Menerima Peringatan Hanya Orang-orang Yang Takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Orang yang Menerima Peringatan itu Hanya Orang yang Senantiasa Takut Dan Beriman Dengan Betul-betul Menerima Dan Mengimani Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Wa yatajannabuhal Ashqo Dan Akan Menjauhinya Orang-orang Yang Celaka Apa yang Dijauhi oleh Orang-orang Yang Celaka Yakni Peringatan Tersebut Jadi Da'wah Yang Dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Akan Dijauhi Bagi Orang-orang Yang Orang-orang Yang Kafir Orang-orang Yang Ingkar Orang-orang Yang Durhaka Dan Menjauhkan Diri Dari Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Petunjuk Yang Diberikan Yang Diberikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Tidak Ada Faidah Apa yang Disampaikan oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Mereka Menjauhi Sehingga Tidak Ada Manfaat Bagi Orang-orang Yang Beriman Bagi Orang-orang Yang Orang-orang Yang Kafir Wa yatajannabuhal Ashqo Dan Menjauhi Peringatan Tersebut Bagi Orang-orang Yang Orang-orang Yang Celaka Orang-orang Yang Durhaka Maka Orang-orang Seperti Ini Orang-orang Yang Yasla Akan Masuk An-narul Kubara Neraka Yang Paling Assalamualaikum Kok suaranya Tidak Terdengar Terdengar Ya Salam Yang Lagi Gangguan Terdengar Jelas Jelas Terdengar 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 Yaitu Orang-orang Yang Masuk Kedalam Neraka Yang Sangat Besar Mereka Akan Masuk Kedalam Neraka Dalam Dengan Dalam Keadaan Mereka Dilemparkan Kedalam Neraka Yang Paling Bawah Yang Paling Bawah Apa yang Terjadi Dalam Neraka Tersebut La Yamutu Fiha Wala Yahya Di Dalam Neraka Tersebut Mereka Tidak Merasakan Kematian Tidak Pernah Merasakan Kematian Wala Yahya Dan Tidak Pula Merasakan Kehidupan Jadi Sengsara Terus Menerus Tidak Merasakan Antara Hidup Dan Mati Mereka Di Dalam Neraka Itu Adalah Mereka Merasakan Siksaan Yang Tidak Ada Habis Habis Nya Mereka Merasakan Sakit Yang Tidak Ada Batasnya Tidak 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 Mati Dan Tidak Pula Hidup Layamutu Fiha Wala Yahya Siapakah Mereka Ini Orang-orang Yang Durhaka Kepada Para Nabi Yang Telah Diutus Kepadanya Yang Telah Diutus Kepadanya Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Fatih Ayat 35 Dan 36 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Orang-orang Yang Kafir Orang-orang Yang Durhaka Orang-orang Yang Ingkar Terhadap Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Nabi Rasul Sallallahu Wa'ala Sallam Orang-orang Yang Kafir Bagi Mereka Adalah Neraka Jahannam Mereka Tidak Dibinasakan Mereka Tidak Dibinasakan Hingga Mereka Mereka Mati Jadi Di hari Kemudian Mereka Meminta Supaya Mereka Dimatikan Saja Supaya Tidak Merasakan Sisaan Tersebut Padahal Sebenarnya Di sana Sudah Tidak Ada Kematian Dan Tidak Ada Tidak Tidak Ada Kematian Lagi Karena Sudah 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 Alam Akhir Untuk Untuk Mereka Mereka Dimatikan Supaya Tidak Merasakan Azab Tersebut Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Dan Tidak 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 Diringankan Bagi Mereka Atas Mereka Itu Azab Nya Maka Seperti Itulah Balasan Bagi Orang-orang Yang Sangat Kafir Orang-orang Yang Kafir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerankan Bahwa Orang-orang Yang Beruntung Di Ayat Selanjutnya Di Ayat Yang Ke 14 Ini Di Sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kebalikan Bagi Orang-orang Yang Masuk Kedalam Yang Masuk Kedalam Neraka Maka Di Akhirat Nanti Bagi Orang-orang Yang Dahulunya Di Dunia Yang Kafir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Itu Banyak Juga Merasakan Bahasanya Saya Itu Banyak Coba Kita Mahat Kita Lihat Di Luar Sana Mereka Itu Kafir Mencerikatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menerima Apa Yang Dibawa Oleh Rasul Sallallahu Wala Sallam Tapi Mereka Itu Banyak Berinfak Juga Mereka Menolong Orang Lain Tapi Pertolongan Mereka Itu Semua Tidak Ada Nilainya Di sisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Seperti Debu Yang Beterbangan Tidak Ada Manfaatnya Maka Di dalam Surah-surah Sebelumnya Kita Sudah Jelaskan Bahwasannya Pada Hari Itu Banyak Wajah Wajah Tertunduk Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Ketika Dia Di Dunia Dia Melakukan Dia Merasa Melakukan Amalan Yang Sangat Banyak Mereka Melakukan Amalan Yang Banyak Akan Tetapi Telak Mereka Masuk Kedalam Neraka Kenapa Karena Apa yang Mereka Lakukan Itu Karena Satu Mereka Telah Kufur Terhadap Apa Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Seperti Nabi-Nabi Terdahulu Dimana Nabi Nuh Nabi Lut Dari Keluarganya Sendiri Tidak Tidak Apa Ingkar Terhadap Apa Yang Dibawa Oleh Ayahnya Apa Yang Dibawa Oleh Suaminya Seperti Nabi Lut Yang Senantiasa Mengingkari Apa Yang Dibawa Oleh Suaminya Kemudian Anaknya Nabi Nuh Yang Senantiasa Kafir Tidak Menghiraukan Ayahnya Tidak Menghiraukan Apa Yang Dibawa Ayahnya Sehingga Kelak Nanti Pada Hari Kemudian Mereka Mereka Dihancurkan Oleh Allah di Muka Bumi Ini Dan Kelak Pada Hari Kemudian Mereka Berpisah Dengan Ayahnya Tersebut Dan Mereka Masuk Kedalam Neraka Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Adalah Contoh Atau Sebaik Contoh Akhlak Yang Baik Dimana Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak Pernah Bermuka Masam Kepada Seorang Hanya Sekali Dalam Seumur Hidupnya Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Bermuka Masam Kepada Abdullah Bumi Maktum Karena Dia Akan Memecahkan Suatu Persoalan Kemudian Abul Maktum Datang Untuk Bertanya Kemudian Diacuhkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Turunlah Ayat Abasa Wata Wallah Nah Itu Hanya Sekali Itu Saja Rasulullah Sallallahu Sallam Bermuka Masam Kepada Seseorang Dan Setelah Turun Ayat Tersebut Rasul Sallallahu Sallam Tidak Pernah Lagi Melakukan Hal Tersebut Kita Kembali Ayat Tadi Dimana Bagi Orang Orang Yang Senantiasa Menerima Apa Yang Dibawa Oleh Rasul Sallallahu Sallam Menerima Petunjuk Tersebut Menerima Petunjuk Yang Telah Allah Sallallahu Tentukan Seperti Sebelumnya Dimana Manusia Itu Diberikan Insting Oleh Allah Sallallahu Oh Kalau Masak Itu Seperti Ini Supaya Kita Kita Faham Bahwasannya Ini Jangan Terlalu Terlalu Matang Kita Ada Insting Bahwasannya Kita Faham Seperti Ini Masakan Itu Supaya Menjadi Tidak Terlalu Masak Tidak Terlalu Lembek Dan Tidak Terlalu Keras Selanjutnya Allah Sallallahu Yang Membersihkan Dirinya Membersihkan Dari Dirinya Dari Apa Yang 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 Bersihkan Dirinya Dari Dari Segala Bentuk Kesirikan Segala Bentuk Kemusirikan Jadi Sirik Disini Bukan Iri Kepada Orang Lain Ya Tapi Bentuk Kesirikan Disini Adalah Dimana Seorang Itu Tidak Mensyarikatkan Allah S.W.T Dengan Apapun Orang Orang Yang Bersihkan Dirinya Dari Menajis Orang Orang Yang Bersihkan Hatinya Dari Segala Macam Kesirikan Maka Semuanya Itu Masuk Dalam Hal Tersebut Dalam Hal Tersebut Di zaman Rasulullah S.W.W. Seorang Yang Mensucikan Badannya Ketika Mau Sholat Ketika Mau Sholat Itu Baru Baru Azan Saja Itu Sudah Mulai Disitu Sudah Mulai Hushuk Sudah Mulai Hushuk Untuk Ini Saya Mau Sholat Misalkan Azan Asar Sudah Mulai Dia Mengingat Bahwasannya Saya Sholat Mulai Dari Situ Semuanya Diperuntukkan Oleh Allah Menjawab Azan Dengan Satu Persatu Kemudian Setelah Menjawab Azan Mengambil Air Wudhu Bahkan Dikisahkan Bahwasannya Para sahabat Terdahulu Ketika Mau Berwudhu Baru Di depan Air Saja Mengambil Air Itu Sudah Pucat Sudah Pucat Wajahnya Karena Begitu Merasakan Bahwasannya Ini Bentar Lagi Saya Akan Bertemu Dengan Allah Subhanallah Kemudian Ketika Membasu Tangan Kemudian Dia Merasakan Bahwasannya Mudah-mudahan Dengan Saya Yang bersihkan Tangan Saya Ini Dijatuhkan Dihilangkan Seluruh Dosa-dosa Yang Dikibatkan Oleh Tangan Kemudian Ketika Mempersihkan Mulutnya Berkungur-kungur Istinsat Kemudian Membasuh tangan Sampai Membasuh paki Itu Semua Dengan Hushuk Bukan Hanya Sekedar Wudhu Saja Selesai Itu Sudah Sudah Selesai Melakukan Kewajibannya Kepada Allah Lantas Sudah Sudah Selesai Tapi Tidak Melakukan Satu Persatu Dari Hal Wudhu Saja Itu Semuanya Dengan Hushuk Dan Betul-betul Merasakan Apa Yang Dilakukan Itu Betul-betul Merasakan Kenikmatan Ketaatan Kepada Allah Subhanallah Wata'ala Wada'aflah Haman Tazakka Wazakaros Marabbihi Fasallah Dan Dia Mengingat Nama Robnya Fasallah Kemudian Dia Mendirikan Dia Mendirikan Solat Membersihkan Jiwanya Membersihkan Dirinya Dari Segala Macam Najis Kemudian Dia Dia Mendirikan Mendirikan Solat Jadi Menghadirkan Hati Saat Wudhu Saat Wudhu Itu Tidaklah Akan Dilakukan Kecuali Orang-orang Yang Memang Sudah Keimanannya Sudah Tinggi Dihadapan Allah Subhanallah Dan Dia Betul-betul Merasakan Kehusuhan Tersebut Kehusuhan Tersebut Dan Ketika Berbudu Dia Menghadirkan Hatinya Kemudian Menghadirkan Hatinya Dalam Solat Seolah Seolah Solat Itu Adalah Akhir Solat Akhir Yang Dia Lakukan Sehingga Dia Membuat Dia Semakin Hushuk Dan Seolah Dia Melihat Allah Subhanallah Dan Berjumpa Dengan Sehingga Ketika Kita Baca Al-Fatihah Itu Selalu Dibaca Dengan Kartil Betul-betul Kita Hushuk Seolah Kita Berdialog Dengan Allah Karena Setiap Kata Yang Kita Baca Di Dalam Surah Al-Fatih Itu Akan Dijabah Akan Dijawab Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bal Tu'ti'unal Hayata Dunya Bahkan Kalian Memilih Memilih Kehidupan Kehidupan Dunia Para Umahat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanallah Di Dalam Ayat Ke-16 Ini Allah Subhanallah Menerangkan Bahwasannya Orang-orang Yang Kahir Lebih Mengutamakan Kesenangan Di dunia Daripada Kesenangan Nanti Di akhirat Padahal Semestinya Mereka Memilih Kesenangan Akhirat Sesuai Dengan Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanallah Yang Terbaik Adalah Memilih Kesenangan Di akhirat Jadi Kalau kita Melakukan Sebuah Ibadah Yang Mungkin Itu Sangat Berat Yang Itu Mungkin Sangat Berat Dilakukan Bagi Kita Contohnya Mungkin Untuk Bangun Sholat Tahajud Atau Masih Ngantuk Sudah Datang Waktu Subhanallah Sangat Berat Untuk Kita Lakukan Tapi Ketika Kita Terus Memaksakan Diri Kita Untuk Melakukan Hal Tersebut Maka Ini Salah Satu Salah Satu Ciri Khas Bahwasannya Kita Ini Lebih Mengutamakan Kehidupan Kehidupan Akhirat Itu Salah Satu Akan Tetapi Seorang Seseorang Itu Haruslah Menyeimbangkan Antara Dunia Dengan Akhirat Menyeimbangkan Jadi Kita Melakukan Mencari Kehidupan Dunia Untuk Kehidupan Untuk Kehidupan Akhirat Allah S.W.T. Berfirman Di Dalam Surah Al-Qasas Wabtagim Fima Atak Allah Dara Akhirah Wala Tansah Nasibaka Minad Dunia Wah Ahsin Tama Ahsan Allah Ilaika Wala Tabagil Fasad Bil Ardi Inna Allah La Yuhib Al Mufsidi Wabtagim Fima Atak Dara Akhirah Dan carilah Dan carilah Pahalah Buat Kehidupan Ya Kehidupan Akhirat Wala Tansah Nasibak Minad Dunia Jadi kata Allah S.W.T. Dan jangan Kalian Melupakan Dan jangan Kalian Lupakan Dengan Bagian Mudi Di Dunia Jadi kita harus Berlaku Seimbang Berlaku Seimbang Kita Kita Mencari Dunia Itu Untuk Untuk Kita Memudahkan Kita Untuk Mendapatkan Akhir Contohnya Misalkan Kita Mencari Mencari Harta Misalkan Mencari Kehidupan Kalau kita Tidak Mencari Maka Kita akan Kekurangannya Untuk Misalkan Contohnya Kita Kekurangan Pangan Sehingga Menyulitkan Kita Untuk Ibadah Kepada Allah Maka Ini Diperintahkan Untuk Senantiasa Menyeimbangkan Carilah Duniamu Dan Untuk Akhirat Saya ulang Kembali Di ayat Surah Maka Carilah Pahala Carilah Pahala Untuk Negeri Akhirat Dengan Apa Yang telah Allah Anugerahkan Kepadamu Dan Janganlah Kalian Melupakan Bagianmu Di Dunia Dan Berbuat Baiklah Kepada Orang Lain Sebagaimana Allah Berbuat Baik Kepadamu Dan Janganlah Kalian Berbuat Berbuat Kerusakan Karena Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang Berbuat Kerusakan Kemudian Kita Lanjut Di Ayat Setelahnya Dan Akhirat Dan Akhirat Itu Jauh Lebih Baik Daripada Dunia Dan Akhirat Itu Lebih Baik Dan Lebih Kekal Dan Lebih Dan Lebih Kekal Inna Sesungguhnya Benar-benar Ada Dalam Kitab-kitab Terdahulu Dalam Kitab-kitab Terdahulu Dimana Seluruh Aspek Kehidupan Seperti Orang-orang Yang Durhaka Orang-orang Yang Tidak Mengikuti Para Nabi Dan Rasul Itu Semua Termasuk Dalam Kitab-kitab Terdahulu Suhufi Ibrahimah Wa Musa Dan Semua Syariat Itu Seluruh Syariat Agama Itu Telah Diwasiatkan Kepada Nabi-nabi Sebelumnya Nabi-nabi Kemudian Nabi-nabi Sebelumnya Suhufi Ibrahimah Wa Musa Dan Termasuk Di dalam Kitab-kitab Ibrahim Wa Musa Dan Musa Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkirman Syar'u Alakum Minad Dini Syar'u Alakum Minad Dini Ma Wassabihi Nuhan Walladzina Awhayna Ilaika Wa Ma Wassayna Bihi Ibrahimah Wa Musa Wa Isa An Aqim Uddin Wa La Tatafarru Fih Qabur Alal Mushrikina Ma Tada'uhum Ilai Allahu Yajitabi Ilai Himan Yasha Wa Yahdi Ilai Himan Yunib Di dalam Surah Ashura Ayat 13 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Syar'u Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensyariatkan Kepada Kalian Mawassan Nuhan Walladzina Awhayna Ilaika Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mewasiatkan Mensyariatkan Kepada Kalian Kepadamu Agama Yang Telah Diwasiatkannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Nabi Nuh Dan Apa-apa Yang telah Kami Wahyukan Kepadamu Muhammad Kepada Nabi Muhammad Dan Apa yang Telah Kami Wasiatkan Kepada Ibrahim Musa Dan Isa Apa yang Divasatkan An-aqimuddin Jadi Semua Sudah Termaktub Di kitab-kitab Sebelumnya Bahwasannya Itu Telah Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala An-aqimuddin Bahwa Tegakkanlah Agamanya Dengan Keimanan Dengan Ketakwaan Tegakkanlah Agamanya Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah Di dalamnya Jadi Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita menegakkan Agamanya An-aqimuddin Itu tidak ada Perbedaan Dari kitab-kitab Sebelumnya Sampai Kepada Al-Quran Dan Al-Quran Penyempurna Dari Kitab-kitab Sebelumnya Barakun Laufik Sudah Sampai Di Ayat 19 InsyaAllah Pada Pertemur Berikutnya Kita akan Lanjut Di Surah Apa ini Setelah Surah Al-A'la Kita akan Lanjut Surah At-Torik Benar ya InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memudahkan kita Untuk Memahami Dan Mengerti Memahami Artinya Dan Mengerti Apa yang dimaksud Dalam Ayat tersebut Mohon maaf Atas segala Kekurangan Ada pertanyaan Al-Buruj 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 Bukan Bukan Al-Torik Setelah Surah Al-A'la Itu Surah Al-Torik Benar gak Ya Surah Al-Torik Bukan Surah Al-Buruj Surah Al-Buruj Nanti setelah Al-Torik Ya benar Al-Torik Nanti habis Al-Torik Baru Al-Buruj InsyaAllah Surah Al-Torik Sampai Ayat 18 Kita nanti Lihat ya Kalau tidak terlalu Panjang Pembahasannya Mungkin kita Sekali Pertemuan Tapi kalau Banyak yang akan Dibahas Berarti Dua kali Pertemuan InsyaAllah Dan untuk Setoran Mulai dari Ayat 11 Sampai Ayat 19 Ini dibagi Dua Dibagi dua saja Sedikit Dibagi dua Jadi ada yang lima ayat Dan ada yang Empat ayat Baik Barakallahu Kita tutup Dengan hamdalah Dan doa Kaffarotul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Di atas motor ini Masih motor mas Lagi keluar Lagi keluar ya